Setelah sebelumnya dilaksanakan di Desa Mekarsari, Kecamatan Binuang, peringatan Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2023 kembali digaungkan jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin. Kali ini peringatan HPSN 2023 dipusatkan di SMKN Saturantau. Selain menggelar apel bersama, peringatan HPSN tersebut juga diisi dengan kegiatan bakti sosial membersihkan lingkungan sekolah yang melibatkan seluruh warga sekolah SMKN Saturantau. Kepala DLH Tapin Haji Nurdin saat berkenan memimpin upacara peringatan HPSN menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya kita bersama untuk menjaga adanya dampak emisi gas rumah kaca yang disebabkan adanya tumpukan sampah organik. Peringatan ini adalah bermula dari kejadian pada tahun 2005 di Bandung. Kita memilah sampah organik dengan unorganik karena yang menimbulkan gas rumah kaca itu adalah dari sampah organik. Dengan memilah sampah organik di rumah, artinya dipilih untuk dimampatkan lagi, itu bisa dijadikan kompos maupun makanan magot. Jadi kami dari Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan sistem pengolahan sampah dengan magot. Magot tahu lah magot. Hah? Dari ulat. Jadi ulat itu bisa makan sisa makanan yang menjadi kupuk. Sementara itu, Muhammad Syekh Wudin, Kepala SMKN Saturantau, mengatakan peringatan HPSN tahun 2023 yang dipusatkan di SMKN Saturantau kali ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi warga sekolah untuk dapat menjalankan program peduli sampah di lingkungan sekolah dengan lebih baik di masa mendatang. SMKN Saturantau, semua sekolah yang melaksanakan program peduli sampah tahun 2023. Harapan yang banyak yaitu semoga SMKN Saturantau dapat lebih baik lagi untuk melaksanakan kegiatan yang ada di beberapa dunia. Dan ini kebicaraan yang memasuk lepas bersamanya dengan Kabupaten Tandera. Tim Liputan, Tapin TV, melaporkan.